Intro Sementara itu dengan semangat dan optimisme melihat kekuatan yang dimiliki di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan Ketua DPC PKS Banjarmasin Selatan siap memenangkan perolehan tiga kursi di wilayahnya Pada pemilihan umum di tahun 2024 mendatang Usai melantik ke pengurusan baru di tingkat ranting Dalam sambutannya Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Banjarmasin Selatan Rudy Hartono menyampaikan pihaknya siap memenangkan perolehan tiga kursi di wilayahnya Optimisme ini didasari pemetaan yang dilakukan di setiap kelurahan Dengan adanya perwakilan kader PKS di masing-masing RT Yang siap berkontribusi dalam mensosialisasikan PKS kepada masyarakat Lewat program melayani rakyat Salah satu program yang telah dilakukan yakni aksi sosial pembersihan lingkungan Yang rutin dilakukan oleh kader pengurus di tingkat ranting Sebagai sumbangsi dari DPC PKS Banjarmasin Selatan Dalam rangka ikut mendukung pemerintah kota Banjarmasin Meraih penghargaan Adipura Untuk DPC Banjarmasin Selatan Ini yang selama berapa bulan ini dan terus akan kita lakukan ke depan Bahwa kita melakukan pemetaan Jadi istilahnya setiap kelurahan itu ada ranting kita Dan itu setiap RT-RT itu ada perwakilan kita semua Jadi seperti itu Ketika itu sudah bisa kita lakukan Dan ini dengan kegiatan yang rutin seperti ini Dan tingkat kehadiran terus ini kita rangkul semua Jadi ketika nanti 2024 Itu insya Allah kita sudah siap menyambut dengan Yang sudah kita putuskan bersama tim di ranting Bahwa tiga itu insya Allah bisa direalisasi Rudi menambahkan ke depan pihaknya akan terus berkoordinasi Dan bersinergi dengan pengurus di tingkat ranting Agar nantinya menjadi amunisi kuat bagi PKS Meraih kepercayaan di masyarakat Erwin Yudhan Wari, Bancar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih